Pernah denger istilah landing page tapi nggak tahu artinya? Terus bedanya apa ya dengan website dan gimana cara bikinnya? Tenang, di video ini aku bakal bahas semuanya sampai kamu paham. Jadi, apa itu landing page? Singkatnya, landing page adalah halaman khusus yang dibuat dengan satu tujuan utama, misal untuk promosi, untuk jualan, atau untuk ngumpulin leads. Banyak yang masih bingung landing page itu website juga atau bukan sih? Jawabannya, iya. Tapi landing page itu lebih spesifik. Website biasanya punya banyak halaman dan informasi yang lengkap. Sedangkan, landing page lebih simpel dan dibuat untuk satu tujuan aja. Ibaratnya nih ya, website adalah toko yang bisa kamu jelajahi. Sementara, landing page itu kayak meja kasir, langsung fokus ke penjualan atau ke pendaftaran. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa istilahnya disebut dengan landing page? Karena landing page mempunyai struktur yang berbeda dengan page lain. Struktur landing page biasanya terdiri dari, pertama, headline yang menarik. Ini adalah bagian yang paling penting dan pertama yang orang lihat. Jadi, harus jelas dan bikin penasaran tentunya. Kedua, sub-headline. Jelaskan lebih detail lagi tentang apa yang kamu tawarkan. Ketiga, gambar atau video pendukung. Visual yang menarik bisa bikin orang tertarik. Bisa berubah video produk, ilustrasi produk, atau video demo singkat. Keempat, CTA yang jelas. Kamu bisa menggunakan CTA untuk mengajak orang mengklik landing page kamu. Contoh, daftar sekarang. Coba gratis dan beli sekarang. Kelima, keunggulan atau benefit. Jelaskan kenapa orang harus memilih produk kamu. Misalnya, support 24x7, beli hosting gratis domain, atau uptime server yang tinggi. Keenam, testimoni. Orang akan lebih percaya kalau ada bukti dari pengguna lain. Kamu bisa menggunakan review, rating, atau jumlah pengguna yang sudah memakai produkmu. Dan yang terakhir, FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagian ini penting buat menjawab pertanyaan umum agar calon pelanggan kamu nggak ragu. Biar lebih kebayang nih ya, aku kasih contoh penerapan struktur pada landing page. Satu, landing page fashion. Desainnya premium dan minimalis, landing page Louis Vuitton ini memberikan pengalaman pengguna yang eksklusif. Dalam landing page ini ada gambar dan video dengan visual yang elegan untuk menampilkan koleksi terbaru. Headline yang simple dan elegan yang langsung menarik perhatian. CTA yang jelas ditempatkan strategis agar pengguna langsung menuju produk. Dua, landing page e-commerce. Desainnya menarik dan fungsional. Landing page Tokopedia ini dirancang untuk memudahkan pengguna bertransaksi dengan cepat. Dalam landing page ini terdapat visual yang menarik serta promosi terbaru untuk menjaring perhatian pembeli. Headline dan CTA yang jelas, navigasi simple, seperti kategori produk yang terorganisir dengan baik. Tiga, landing page edukasi dan kursus online. Desainnya interaktif dan informatif. Landing page Ruangguru ini dirancang untuk menarik calon siswa agar bergabung dengan layanan pembelajaran mereka. Dalam landing page ini terdapat testimoni pengguna serta jumlah siswa yang telah bergabung. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon pengguna. Struktur yang user-friendly memungkinkan calon siswa memilih kursus dengan mudah. Headline dan CTA yang menarik yang langsung mengarahkan ke pendaftaran. Gimana ya cara bikin landing page yang menarik seperti contoh tadi? Ada beberapa cara untuk membuat landing page. Yang pertama, kamu bisa menggunakan platform seperti WordPress, Wix, atau Webflow. Kedua, pakai website builder seperti Unbounce, Instapage, atau Elementor. Dan yang ketiga, kamu bisa buat manual dengan coding kalau mau lebih fleksibel. Biar lebih mudah, kamu bisa memilih layanan hosting yang udah termasuk website builder. Seperti di Jaguan Hosting. Di paket hostingnya, kamu bisa langsung dapet Elementor Pro gratis dengan benefit lainnya. Seperti tim support yang gercep 24x7 via WhatsApp, uptime server tinggi agar landing page kamu nggak lemot. Kamu bisa langsung beli hostingnya ya. Link pembelian aku taruh di deskripsi. Nah, gampang banget kan? Sekarang, kamu jadi lebih paham apa itu landing page, contohnya, dan gimana cara buatnya. Kalau kamu pengen tahu contoh landing page lainnya, kamu bisa lihat di artikelnya. Aku taruh linknya di bawah ya. Like kalau kamu suka video seperti ini. Comment di bawah kalau kamu ada pertanyaan terkait landing page atau yang lainnya. Share video ini ke teman kamu yang mau membuat landing page. Dan jangan lupa, subscribe! Sub indo by broth3rmax